Halo teman-teman supervisor di video sebelumnya saya telah membahas tentang replikasi database yaitu melakukan duplikasi database antar server databasenya yaitu MariaDB di Ubuntu replikasi ini ada dua jenis, ada master slave satu arah, ada yang jadi master dan menjadi slave jika terjadi perubahan database di master, akan terduplikasi juga ke slave tetapi jika ada perubahan di slave, tidak berubah di master, yang kedua adalah master-master dimana semua server bertindak sebagai master sekaligus sebagai slave, jika ada perubahan di salah satu server server yang lain juga ikut berubah datanya oke, langsung saja kita melakukan konfigurasi untuk replikasi database master-master MariaDB di Ubuntu disini sudah ada VPS Ubuntu 18.04 dan telah terinstall MariaDB 10 oke, yang pertama kita konfigurasi di server yang pertama yang ini, digital OSM punya konfigurasi awalnya konfigurasi awalnya sama dengan yang master slave kita cari bin bin address oke, bin address kita masukkan nomor IP servernya supaya bisa melakukan remote access kemudian server ID kita aktifkan server pertama ID nya 1 kita aktifkan lock nya juga setelah itu kita save dan restart oh, salah setelah itu kita lakukan juga di server kedua server ID server ID kita aktifkan ID nya kita ubah server ID tidak boleh sama aktifkan lock save dan restart juga langkah berikutnya masing-masing membuat user oke, disini ada user replikasi ini mengaktifkan replikasi enslave nama usernya replika ini adalah nama IP server nomor IP server lain ini kita copykan kemudian passwordnya adalah secret oke lalu kita enter lalu kita float begitu begitu juga dengan server kedua kita selamat kita buat disini usernya, usernamenya sama oke, mau diganti dengan username lain, ini usernamenya tidak harus sama ya oke, enter, kemudian close oke, sekarang kita tampilkan master status oke, disini juga oke, yang kita butuhkan itu nama log file dan posisinya untuk kita masukkan di koneksi duplikasinya replikasinya oke, selanjutnya di server pertama kita ketik change master to kita masukkan IP server dari server kedua kemudian master user tadi masternya replika master passwordnya secret master log file ini log file nya dan master log post nya 622 di akhiri dengan titik koma enter start slave oke sekarang kita cek status status slave dari server pertama oke oke, disini statusnya sudah waiting selanjutnya kita setting server kedua kita tampilkan ulang master statusnya master 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 IP server pertama kemudian master user sama dengan replika master password password master log file ini master log file nya sama master master log position ini 620 ditutup dengan titik koma enter kemudian start slave oke lalu kita cek statusnya so slave status backslash backslash oke ini juga statusnya waiting menunggu kiriman event dari master master oke selanjutnya melakukan pengujian ini saya minimasi dulu oke login kembali ke database database ini juga pertama menampilkan database kita lihat dulu statusnya saat ini oke sekarang di server pertama mau buat database namanya db server a misalnya oke selanjutnya harusnya di server kedua ini sudah ada database baru oke lihat tadi belum ada disini sudah ada db server sekarang kita buat database juga disini karena ini master master harusnya ini juga bisa perubahan yang ada disini ikut juga ke server pertama database db server b so database oke sudah ada server b so database oke oke nah sekarang disini saya mau import data ini saya exit dulu sql sql db server a ini database yang baru tadi belum ada isi sama sekali kita mau isi dari backup database model ada ada error ada error oke ini sini saya ganti karena tadi ada error saya ganti dengan yang lain ini import database dari blog wordpress oke sekarang kita login use use db server server a show tables Oke Select Bintang from Ehm Wala Comments Ini Tiga Oh WP Oke Ini ada isi Nah Sekarang kita cek Disini Use Db server A Oke Show tables Oke ini sudah Langsung juga sudah ada isi Jadi Dengan seperti ini Replikasi master master Setiap Perubahan yang ada di Server Salah satu server Server lain juga ikut Merubah Show Database Coba saya Drop Database Db Server B Ini server B tadi dibuat di Server B Apakah bisa Oke Show Database Terus Hilang juga Terhapus juga Jadi Seperti itu Konfigurasinya Jadi Kedua-duanya Dikonfigurasi Sebagai Master Dan Dikonfigurasi Juga sebagai Slave Sekian Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat